Youtuber Atta Halilintar siap mengembalikan tas mewah dan mahal yang pernah diberikan Doni Salmanan. Atta Halilintar menerima tas merek Dior sebagai kado ulang tahun pemberian Doni Salmanan. Tas Dior itu yang kemudian ikut menyeret Atta Halilintar hingga diperiksa penyidik bares krim Mabes Polri setelah Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong. Saya terima banyak tas saat ulang tahun kemarin. Salah satunya dari dia, Doni Salmanan, kata Atta Halilintar saat tiba di bares krim Mabes Polri, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022, siang. Suami Aurel Hermansyah itu akan mengembalikan tas Dior pemberian Doni Salmanan saat pemeriksaan itu dilakukan. Saya bawa tas yang dipersoalkan dan mau saya kembalikan. Tas belum saya pakai dan masih ada mereknya, ucap Atta Halilintar. Atta Halilintar tidak pernah tahu asal uang yang dipakai Doni Salmanan untuk memberikan tas Dior. Atta Halilintar mendatangi bares krim Mabes Polri ditemani pengacaranya, Kamis pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Atta Halilintar itu untuk memberikan keterangannya terkait kasus investasi bodong yang dilakukan Doni Salmanan. Saya datang memenuhi panggilan penyidik kepolisian, kata Atta Halilintar. Atta Halilintar ikut diperiksa setelah mendapatkan tas mewah dan mahal dari Doni Salmanan. Saat ini Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka investasi bodong kuoteks. Saya pernah dapat tas, saya jalani pemeriksaan dulu, ucap Atta Halilintar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!